hai oke selamat datang kembali di artoneis channel wah ada durian jadi hari ini kita mau bikin es durian kebetulan kami panen di kampung ada banyak-banyak buah durian ya jadi bosan makan buah durian terus jadi rencana saya mau bikin es durian nah cara bagaimana saya membuatnya kita ikuti setahap demi setahap ya jadi durian ini sama nanti kita pakai susu kental manis kebetulan nih ada susu bubuk saya campur nih plastiknya nanti ya oke sekarang kita buka duriannya ya oke nih saya kasih tahu tips memilih durian usahakan duriannya bagus ya Nah enggak enggak ada enggak kebuka dia nih jadi ini udah gak lama juga sih jadi kalau kita milih milih durian kita kebuk-kebuk bunyi kalau dibunyi puk-puk-puk itu udah matang deh nah nah beda kan suaranya dengerin enggak dengeran enggak nah gitu tek 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 ya itu caranya milih durian nah cara membukanya itu jangan cincang nih ini udah lama nih nah pohon durian buah durian itu kan ada ininya ada garis-garisnya kayak gini nih jadi kita lihat garis-garisnya cara membuka durian nah ini ada garisnya kita boleh nih ngomong banget duriannya nah gampang kan eh wah kuning cara membelah durian itu caranya ya bola duriannya nah kita masukkan wadah dulu sini jadi mulai ya dari cara membelah durian nah nah selanjutnya untuk membuka selanjutnya udah gampang sekarang lihat garisnya aja nih kamu Oh no mantap bener kuning lagi ya bukan lagi selanjutnya jadi kalau duriannya udah matang itu pasti gampang bukan uh guys ini kita mau bikin struktur yang tadi bekas saya tadi masukin dulu dulu ini lihat lagi nih nih kan tuh tampangkan cara membuka durian tips waduh yang ini keren oke ini hasilnya nanti kita mau bikin es tureng kebetulan sih juga di kulkas sudah ada tuh susah-susah kemarin nih ini ada kemarin juga ada susah saya mau masak sekalian campur jadi mau dibikin es tureng oke saksikan terus ya selanjutnya kita tambahkan air ya atau kita masak air ya sini waduh eh ini dari freezer saya pakai yang dari freezer dulu aja lah nah ya kita masak kita tambahin lagi duriannya ya biar muanis nah ini duriannya kita masak sampai dia keluar dari biji-bijinya itu dagingnya kita buang kasih gula gula tadi belum dikasih fotonya ya gula susu jadi ada izinya nanti ya sekarang sedikit aja oke ini kita masak sampai oke ini duriannya sudah mulai mendidih kita tunggu sampai duriannya benar-benar ini ya dagingnya rontok dari bijinya ini ada beberapa yang belum kita masak dulu sampai hancur nah ini belum rontok banget ya nggak tunggu sampai rontok nanti kita tambahin gula kita tambahin susu jadi es nanti yang dimakan anak-anak itu ada gizinya dikit ya dapat dari buahnya dapat ini dari susu oke karena sudah mulai rontok nih dagingnya kita mulai copot ini biji-bijinya kita angkat ya jadi biar pas kita masaknya nggak terlalu tumpah-tumpah tadi tumpah-tumpah karena kemenuhan jadi mendingan bijinya kita ambilin dulu oke ini saya udah ambilin tadi semua biji-bijinya sisa sedikit nih langsung setengah saya mau tambahin air lagi biar nambah volume biar banyak isinya nanti ya kira-kira aja ya jadi nanti biar banyak soalnya ini kekentalan kayaknya nanti oke guys ini sudah mendidih ini ya sudah mendidih saya mau kasih susu dulu ini ya saya mau kasih 2 sendok aja ini ya biar ada gizinya kita makan ini itu full cream ya dua nah bapak ibu di rumah kalau mau kasih santan boleh susunya selera aja yuk tapi kalau saya mau kasih susu saja ya kacok ya ini oke masukin 2 pinya saya mau kasih ini oke oke satu saya mau kasih 2 saset terus dicicip nanti saya mau kasih gula gula putih aja oke kita aduk dulu biar rata bikin siniin aja bikin siniin aja nah woy ini sudah matang ya pentingnya dia matang pakaiin aja apinya ya saya mau cicip dulu biar tau kira-kira ngasih gulanya kasih garam sedikit ya sedikit aja jadi rasanya strong dia ya oke ya kasih gula seperti ini sudah cicip saya mau coba 1 2 3 oke saya mau coba cicip lagi tadi baru kasih 3 sendok ya kurang 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 manis kles itu kan enaknya manis oke saya tambah 3 sendok lagi 1 2 3 jadi 6 sendok pulas tadi 2 susu sachet sama susu terus dia dari manis dari buah itu kan juga udah ada sih oke ini kita tinggal dinginkan nanti terus sudah didinginkan kita masukin ke ini deh ikat ke plastik plastik masukin freezer oke oke akhirnya es durian kita sudah jadi nih ini kita mau masukin ke plastik oke karena hari ini tidak ada corongnya saya mau bikin corong-corongan dari sini saja bagaimana cara membuatnya saksikan terus ya pertama kita potong ini saya bukti ini oke jadi deh corongnya oke jadi deh corongnya sekarang ada ada lubangnya saatnya kita isi kesini kegede enggak ya kegede enggak ya kegede enggak bisa hehehe jadi deh corong kita oke sekarang kita isi oke mari kita isi isi esnya es balon durian temen temen bagaimana kan ikatnya kita lekat aja kan hmm ini dia oke jadi satu ini kita bikin lagi masing masing tadi coba coba ya cara membuat es jureng pakai corong D.I.E. do it sel kita enggak ya nah wangi banget ini aduh hujan lagi ini maklum ya berisik ini kayaknya oke oke pemirsa yang budiman ini hasilnya ini ada ukurannya besar sama ada yang kecil ini yang kecil-kecil katakan takutnya ini dulu ya kalau anak-anak kasih yang kecil aja dulu ini hasilnya lumayan banyak kan ini rasanya mantap ini karena campur sesu ini sama creamer oke saatnya kita akan masukkan ke dalam freezer oke oke ini hasilnya es balon durian kasannya pasti mantap saatnya kita masukin kulkas freezer ya wah si freezer ku banyak mana-mana nih eh campur nah kalau freezer ya mantap nih es balonnya freezer belum stok nah oke ini kita masuk dulu hai 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 mari kita lihat es balon kita tengtong wow sudah jadi nah sudah keras kita masukkan disini ya ini dia hasilnya lihat yang kecil tadi ya kita keluarin dulu beberapa nah ya eh oke ini dia hasilnya esnya gimana ya bercantik ya inilah hasil es durian kita mantap kan kita coba potong ya dan kita makan ya hai 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 akhirnya es durian kita segera jadi tuh foto duriannya cuma ke manis ya aku masih ada stok durian soalnya jadi aku kasih aja videonya disini fotonya ya nah ini dia hasilnya mari kita coba buka ya esnya ya nih ini udah keras ini ya ini coba yang ini ya yang kecil aja dia takut gak habis nih kita potong ya es balon durian coba cicip ya hmm hmm enak rasa duriannya kerasa banget karena kemarin kita bikinnya kental banget ini jadi bikin es duriannya kemarin semuanya udah masukin kulkas nah ini jadinya es durian oke selamat mencoba ya semoga videonya bermanfaat kalau suka dengan video-video saya silahkan di like di komen share di share ke semua sosmed kalian oke bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe oke es balon es balon durian mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih